Seperti beberapa bencana yang menimpa beberapa wilayah di Abian Semal belakangan ini yaitu seperti kejadian tumbang nyaphon beringin di Banyar Griel, desa ayunan kecamatan Abian Semal. Kemudian juga disusul terjadinya tanah longsor yang membuat robohnya bangunan rumah dan dapur di desa Angantakao yang lokasinya berada di sempadan sungai. Semasa telah menjadi pohon sumbang di Pasar Selang Bede, di mana korbannya adalah di tengah Asunanri, kita juga mendapatkan penanganan. Nah, kita kembali sehat dan semua aparat serta masyarakat sudah turun membantu dan juga menangani bencana. Dari kami pihak BPPD, Musika, sebutnya juga dari para penginas, unsur aparat desa, masyarakat, dan komponen adat sudah berkondong-royong untuk membersihkan sisa-sisa yang jatuh. Tahan dan ranting pohon beringin. Sampai saat ini sudah ditangani, jalan sudah kembali bisa dimanfaatkan, dan selanjutnya akan secara konor-royong bisa dimensihkan. Tampak korban sudah mulai sehat, dan ini langkah yang depan. Kaparan desa, kaparan desa adat, dan desa digas, masyarakat, sudah turun semua untuk menuju konor-royong kita bersama. Sekian dan terima kasih dilaporkan dari Pasar Sibang Gede. Setiap kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di kawasan Kecamatan Abian Semal, Kecamatan Abian Semal Ido Bagus Mas Arimbao Esos dengan begitu sigapnya terjun ke lapangan untuk menangani setiap kejadian yang ada. Kegesitan dan kesigapan orang nomor satu di Kecamatan Abian Semal ini bisa menjadi panutan bagi masyarakat dan juga pejabat-pejabat lainnya. Terima kasih telah menonton!